Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaya Camujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke saya disini tidak sendiri Ditemani oleh kawan saya Teman dekat saya Tapi belum pernah berjumpa sebenarnya Padahal dekat ya Iya padahal dekat Solo Jogja ya Sempat saya ke Jogja Tapi memang beliau ini sibuk banget Ini artis ya Artis ini asik Siapa lagi kalau bukan Halo assalamualaikum Gimana bang sehat bang Sehat Alhamdulillah Masih terlindungi oleh Penyakit-penyakit yang Mendunia saat ini Covid-19 ya Sudah vaksin kah? Nah itu dia Belum Masalahnya aku belum vaksin Ini cari vaksin Lagi cari vaksin sih sebenarnya Oke Cari-cari ini ya untuk Apa loket-loket gitu Iya loket-loketnya Oke mantap Sebenarnya mudah aja sih Kalau mau vaksin itu bang Tinggal datang aja ke Apa? Tempat-tempat itu Bawa KTP Daftar Udah gitu doang sih Tapi kan nunggu kan ya Enggak juga sih Enggak ya Oh Cak Mojib sudah? Sudah Saya udah Semua Udah pertama dan kedua Sudah semua Sudah kebal Awal-awal Sudah cek imun juga sih Sudah cek imun juga Mantap Alhamdulillah gitu kan Alhamdulillah Oke kegiatan sehari-hari apa nih bang? Kegiatan sehari saya Memasak Memasak Jaga anak Iya Aku juga Enggak cuma Ya biasa Reaction-reaction Nge-youtube aja Oke Namanya juga Apa Tanpa ada pekerjaan yang tetap Kan jadi kita harus Ya ginilah kerjaan kita lah Alhamdulillah Alhamdulillah disyukuri aja kan Disyukurin aja Iya Jadi memanfaatkan teknologi Memanfaatkan teknologi di masa pandemi kan Betul Sekarang kan banyak juga ya Memanfaatkan teknologi Iya lah Kan kebanyakan Youtuber semakin banyak Youtuber semakin banyak Dan memang Ya kreativitas mereka Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali Mantap Iya lah betul Nah kita Disini kita akan membahas Sebenarnya tentang Perkuliahan Ya kan Perkuliahan di Oke Malaysia gitu kan Nah saya mau nanya nih Abang ini pernah kuliah dimana Saya ini Sebenarnya agak Waktu masih muda tuh Agak nakal sedikit Cak Jadi Dua kali kuliahnya Oh dua kali Mantap Pertama Gak lulus semua itu Cak Oh gak lulus semua Bagus lah Yang penting Yang penting bisa menikmati kan Perkuliahan gitu Pertama kan aku kuliah di Salah satu Aku kan tinggal di Jogja kan Namanya UPN Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Jogja tuh Terus aku Gak selesai itu Aku lanjut lagi Pindah lagi Ke negeri Universitas Negeri Yogyakarta Nah itu Gak Gak itu juga Aku tuh bosenan soalnya Oh bosenan Jadi bisa Apa namanya Sudah menikmati kan Suasana-suasana Perkampusan itu gimana Lama Cukup lama lah Aku kuliah Iya Berapa tahun bang? Mungkin Kalau di total-total Semua 8 tahun mungkin 8 tahun Wow Keren sih Pengalaman yang Sangat-sangat menarik Sekali ya Nah penasaran gak sih Dengan perkuliahan Yang ada di Malaysia? Nah itu juga Aku belum tau sih Sebenernya Kuliah di Indonesia Kuliah di Malaysia tuh Kalau di Malaysia Beda gak sama Dengan sistemnya Di Indonesia Sistemnya mungkin Saya juga penasaran gitu Apa Apa namanya ya Perbedaannya itu dimana Bukan perbedaan Dalam istilahnya Membeda-bedakan Bukan Disini kita ingin tau aja sih Pengalaman kita gimana Di Indonesia dan di Malaysia Istilahnya bertukar Pengalaman seperti itu Kan banyak juga Pertukaran pelajaran Melayu Malaysia Iya banyak sih Saya sudah nonton Beberapa Kayak channel-channel Orang Indonesia Yang memang Kayak interview gitu Interview orang-orang Mahasiswa yang ada di Indonesia Terutama ada di Malaysia Gitu Jadi menyenangkan Kata mereka itu Mereka mengatakan Kalau di Indonesia Dengan Malaysia itu Menyenangkan sekali gitu Sedangkan orang yang Kuliah di Malaysia Orang Indonesia Kuliah di Indonesia Itu mengatakan juga Menyenangkan Jadi sama-sama menyenangkan Sebenernya Cuman mungkin Sistemnya yang berbeda Jadi langsung sajalah Kita tonton videonya Ini dari Mufiza Zuhra Nah jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Sistem perkulihan di Malaysia Itu gimana sih Di video kali ini Insya Allah Aku akan membahas Tentang kampus-kampus di Malaysia Sistem perkulihan di Malaysia Kuribur untuk belajaran Meskipun inggris penting atau enggak Teman mencari negara Dan lain-lain Poin pertama Aku mau membahas Tentang kampus-kampus di Malaysia Dan sedikit latar belakang Aku kuliah di International Islamic University of Malaysia Singkatnya IAUN Jadi ternyata di Malaysia itu Kampus negeri Atau public universitinya Itu gak banyak Cuma ada 20 doang Tapi beda sama di Indonesia Dimana kita semua pengennya masuk PTN Di Malaysia Kampus-kampus swastanya itu Pada populer juga Karena memang Kebanyakan kampus swasta di Malaysia Itu bukan Quote and quote swasta Tapi kampus-kampus ini Based on Kurikulum negara-negara tertentu Contohnya Monash University of Malaysia Itu adalah salah satu kampus Yang cukup populer di Malaysia Dan kampus ini Cabang Australia Maksudnya Kurikulum kampus itu Ngikut standar Australia Dan bukan standar Malaysia Jadi hijazah yang Bisa beda-beda gitu ya Jadi beda-beda Kurikulumnya berarti kan Iya Kalau disini kan sama aja Iya sama Betul-betul Kamu dapat Walaupun kamu kuliahnya di Malaysia Kamu dapat ijazah Australia Dan selama masa kuliah kamu disana Kamu punya kesempatan besar Buat jadi student exchange Ke Australia Dan kampus yang based on Kurikulum luar negeri ini Banyak banget di Malaysia Contoh lainnya Salah satu kampus yang lumayan populer juga Adalah Norringham University of Malaysia Kalau yang tadi ngikut standar Australia Yang ini ngikut standar British Jadi kamu punya kesempatan besar Buat ke UK Apakah itu jadi student exchange Atau nyambung S2 Dan selain dua kampus ini Of course masih banyak Kampus-kampus sejenis yang lain Kebanyakan sih Yang ngikut standar British I don't know why Tapi kebanyakan institusi penjadikan di Malaysia itu Adopt standar British Mungkin karena mereka Iya Karena kan bekas ini Iya bekas jajah Dulu kan penjajahan Iya penjajahan Kalau kita Jepang cuman Kerasa gak Cak? Enggak sih Enggak kerasa Enggak kan? Apa-apa gitu Enggak kan? Iya Kalau di Malaysia mungkin Kental banget gitu kan Kental banget ya Britishnya ya Britishnya Maka pernah dijajah British? I don't know Tapi yang ngikut standar Kanada dan Australia Atau negara-negara lain Banyak juga Balik ke kampus sempur tadi IOM ini dulunya didirikan sama OIC Bagi yang gak tau OIC adalah singkatan dari Organization of Islamic Corporation Basically OIC ini kayak PBB Tapi buat negara-negara Islam aja Jadi semua negara-negara angkotanya itu Negara-negara Islam Kayak Bentar ulang sedikit Cak Ini Oke Lihat nih Ada Putin juga ya Oh ini nih Salman Malaysia ya Eh Brunei itu Brunei 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 Ada gak yang Indonesia gak ada Saya lihat dulu Kayaknya belum Gak kelihatan Gak kelihatan Tapi pasti ada lah ya Iya pasti ada Perwakilan pasti ada sih Bendiranya kan ada tuh Mana? Oh iya Yang paling ujung tuh Dekat-dekat Perempuan Oh iya Yang putih bukan? Iya kan? Iya betul Semua negara-negara angkotanya itu Negara-negara Islam Kayak Saudi Arabia By the way Saudi Arabia adalah ketuanya Terus ada Turki Ada Qatar Dan of course ada Indonesia juga Oh ada Dan diresniin sama Perdana Menteri Tuan Mahathir Muhammad Nah karena kampus ini punya influence besar dari OIC Gak heran namanya jadi International Islamic International karena kampus ini ngikut kurikulum internasional Dan kampus ini open buat student-student dari negara manakun Terutama negara-negara OIC Jadi di kampus aku itu banyak anak Turki Anak Qatar Anak Bosnia Anak Arabania Kuliah disana jadi gak pernah kuliah di Malaysia Karena teman-teman kita itu sangat diverse Begitu juga dengan dosen Apa diverse? Beragam ya Oke berarti disana tuh memang beragam Beragam Jadi anak-anaknya yang kuliah disana Yang masuk disana juga beragam gitu Ada dari Arab Ada dari ini Jadi memang kayak Kayak gak kuliah di Malaysia Gitu Pantesan aja Mbak siapa ini? Mufiza Zuhura ini Ngomongin sudah kayak orang bule gitu Aduh Masya Allah ya Pasti Inggrisnya keren Keren sih Mantap Mantap Lanjut Cantik lagi kan? Aduh iya Lanjut lanjut Langlayu aja Belasan aku pribadi ada yang orang Yemen Algeria Kashmir Rusia Ghana Nigeria Banyak banget deh pokoknya Dan nama kampus ini islamik Karena kampus menerapkan prinsip-prinsip islami Mulai dari korek-korek pembelajaran Subjek-subjek universitas Dan cara perpakaian student Jadi disana harus tutup aurat Ya walaupun banyak juga sih teman-teman aku Yang dari negara antah-berantah Dan jemboknya kayak Cuma diselendangin doang Rambut nampak Leher keliatan Terus tangannya sesiku Bahkan yang pake Songkok doang Atau Ini turban Itu juga banyak Asalkan Di Solo Di tempat kamu kan ada ca Islamik juga Apa ya? Universitas Muhammadiyah UMS Cuma Ini kan sampai cara berpakaiannya kan Di Betul Kalau di UMS gimana? Sama disini Disini itu juga harus wajib berjilbab Seperti itu Harus menutup aurat Seperti itu Kalau gak bisa Jadi istilahnya kalau dari luar Gak pake jilbab Tapi kalau masuk kampus itu Wajib pake jilbab Harus Ada juga di Jogja ini Apa ya UMY kalau gak salah UMY Atau UIN Universitas Pokoknya UIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Adik saya disana Adik saya Iya kan Pake Cara berpakaiannya juga Cara berpakaiannya Memang harus jilbab semua Seperti itu Itu yang saya tau sih Oke Oke Sebelum kita bahas lebih lanjut Tentang sistem perkulian di Malaysia Seperti yang aku bilang tadi Aku student high IUM Jadi mungkin ada beberapa prosedur Yang slightly different Dibandingin sama kampus-kampus Malaysia yang lain Tapi generally Kampus-kampus negeri di Malaysia itu Biasanya gak jauh beda Satu sama lain Poin selanjutnya yang mau aku bahas adalah Semua kelas di Malaysia itu Apalagi kampus yang ikut Standard International Itu pake bahasa Inggris Jadi sistem pelajar mengajar Itu pake bahasa Inggris Textbook, tugas, assignment, project Itu semua pake bahasa Inggris Gak ada Melayu-Melayunya sama sekali Kayaknya gak manang Bahkan banyak banget temen-temen Internasional aku Yang udah bertahun-tahun di Malaysia Tapi bahasa Melayunya masih Selevel anak TK Kalau mau kuliah ke Malaysia Atau kuliah ke kampus Internasional yang lain Di negara manapun Aku saranin kamu Buat pelajar bahasa Inggris dulu Mentapin bahasa Inggris dulu Karena kalau enggak Kamu gak bakal tau Itu dosen ngomong apaan Tapi by the way Kalau di IUM IUM nyediain yang namanya Kelas Bahasa Nah, kelas bahasa apaan? Jadi kalau bahasa Inggris kamu lemah Kamu bisa join kelas bahasa dulu Selama satu atau dua semester Dimana ya Kamu cuma belajar bahasa Inggris doang Gak ada yang lain Baru abis itu kamu mulai kuliah Jadi di IUM bisa kayak gitu Dan bukan IUM-nya sih Di UUM Universiti Utara Malaysia Juga ada sistem kelas bahasa kayak gitu Jadi kamu bisa Ini dimana ya ini? Oh di Kedah Kedah Bagus sih Itu sumbernya dari Google Kedah Siap, siap Sistem kelas bahasa Bahasa kayak gini Jadi kamu bisa tunda mulai kuliah dulu Buat mantapin bahasa Inggris Oke Kursus dulu berarti kan? Tapi of course Bilihanya kamu yang nanganin sendiri Dan menurut aku Kelas bahasa ini agak buang waktu Karena kamu jadi terlambat Satu atau dua semester Tapi kalau kamu Emang mau cari pengalaman Then it's okay Tapi menurut aku pribadi sih Mungkin ada baiknya Kalau bahasa Inggris itu Dipersiapin dari sekarang Nah, walaupun pembelajaran Dan ngajar-mengajar Udah pakai bahasa Inggris Kamu ntar tetap wajib Ngambil subjek yang namanya English for Academic Writing Artinya bahasa Inggris Buat menulis akademik Jadi subjek ini sebenarnya Bukan buat belajar bahasa Inggris Tapi buat belajar menulis Bahasa Inggris yang saintifik Atau cara menulis Akademik paper Research paper Format dokumen dan format tulisan Kayak apa yang memenuhi standar Cara nyari data Cara ngutip citation Dan semacamnya Skill ini nantinya Akan sangat-sangat-sangat Sangat-sangat berguna banget Ketika kamu harus nulis Tulisan akademik Atau tulisan penelitian Atau yang general Buat tugas-tugas kuliah Dan ketika kamu buat report Akhir kuliah Next, aku mau bahas tentang Sesuatu yang memenuhi adil Kayak skripsinya bahasa Inggris Yaitu internationalization Atau diversity Atau kehidupan bermacamegara Seperti yang aku bilang tadi IAUM ini termasuk kampus Yang murid internasionalnya Lumayan banyak Jadi di kelas itu digabung Semuanya digabung Murid Melayu Dan murid internasional Semuanya digabung jadi satu Gak ada dibedah-bedain Yang ini jurusan khusus Melayu Yang ini jurusan khusus internasional Gak ada yang kayak gitu Semuanya satu kesatuan Ikut kurikulum yang sama Dosen yang sama Sistem yang sama Dan biasanya dalam satu kelas itu Kalau misalnya ada 20 orang mahasiswa Itu sekitar 5-7 orang Adalah student internasional Dan selainnya student Melayu Dan bahkan ada sih beberapa kelas Yang perbandingannya sampai Satu banding satu Like 50% Melayu 50% internasional Jadi murid internasional Dengan murid Melayu itu Wajib berintegrasi Dan bekerja sama Tapi biasanya Kalau disuruh buat grup Kelompok kerja gitu Yang internasional Biasanya gabung Sama yang internasional juga Dan yang Melayu Gabung sama yang Melayu juga Ada juga sih Beberapa dosen yang Kayak mewajibin Dalam satu grup itu Wajib ada anak Melayu Dan anak internasionalnya Dicampur Tapi in most case scenario Dosen kan Biasanya gak ngatur-ngatur ya Kamu kayak terserah Mau milih siapa Dan ketika kasusnya Kayak gitu Student-student itu Emang gravitate Ke orang-orang yang Selatar belakang Sama mereka Internasional Sama yang internasional Yang Melayu Sama yang Melayu juga Dan hal yang sama Terjadi di lingkaran pertemanan Biasanya anak-anak Indonesia Dan wajar banget sih Sangat-sangat wajar Karena yang namanya tinggal di luar negeri Pastinya kamu pengen mencari kenyamanan Dari orang-orang yang berantau Dari negara yang sama Sama kamu Tapi ini bukan berarti Gak ada yang berteman Sama orang yang berbeda negara Seperti yang aku bilang Ini cuma Most case scenario aja Bukan pukul rata semua Kayak gitu Oke Sekarang aku mau ngebahas Tentang kurikulum Dan subjek-subjek Oke Belajar apa aja Jadi kalau kamu kuliah di Malaysia Walaupun kamu Belajar apa aja disana Kita kan penasaran juga gitu Betul betul Kan setiap Setiap apa namanya jurusan Pasti berbeda kan Betul Ngomong sama temen-temen Pakai bahasa Inggris Sama dosen pakai bahasa Inggris Kamu tetap wajib ngambil subjek Bahasa Melayu Aku ngambil bahasa Melayu 2 Tetap ada bahasa Melayunya ya Walaupun Meskipun dalam Pembelajaran bahasa Inggris semua Dan ya Bahasa Melayu tetap dipakai disana Maksudnya di Apa yang namanya ya Diwajibkan seperti itu Wajibkan ya Seperti itu kan Keren sih Level Bahasa Melayu 1 Eh Nah gitu aja Bahasa Melayu 2 Jadi gak peduli kamu siapa Kamu orang US Orang Afghanistan Orang manapun Kamu wajib ngambil subjek bahasa Melayu Nah uniknya Pelajaran bahasa Melayunya itu Dibagi jadi 3 kategori Ada bahasa Melayu yang khusus Buat pelajar Malaysia Ada bahasa Melayu yang khusus Buat pelajar Nusantara Kayak kita orang Indonesia Singapura Brunei Oh Nusantara Nusantara itu Indonesia Singapura Brunei Yang satu rumpun gitu kan Betul 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 Oke Baru tahu Baru tahu Apa pelajar asing Apa pelajar asing Malah kita Lama ini mah pelajaran Atik Bener-bener sih Bener-bener Bagus juga ini Buat anak internasional aja Jadi dalam satu kelas itu Nggak ada anak Melayunya Dan di kelas ini Kita belajar tentang Kebudayaan Malaysia Sejarah Malaysia Adat-adat Malaysia Fun fact dosennya Bukan orang Melayu Dosen aku orang gini Yang udah lama banget tinggal di Malaysia Menurut aku keren aja Gimana Malaysia mencoba Mengenalkan kebudayaan mereka Ke anak-anak internasional Yang belajar di sana Dengan mewajibin kami Buat ngambil subjek-subjek Kayak gini Selain itu Kamu juga wajib ngambil Subjek-subjek ekstrakurikuler Bener banget ya Subjek wajib universitasnya Dari tadi yang aku bahas Cuma subjek universiti doang Kita belum masuk ke subjek fakultas Anyway Subjek ekstrakurikuler ini Macam-macam Kamu boleh pilih Ada berenang, memanah, silat, pidato DLL DLL Dan aku pribadi pilih Kelas English Debate Menurut aku itu sih Yang paling Pantesan dia ngomongnya Cepet capcu-capcu Cepet banget gitu kan Bener temen-temen saya juga yang Ya Jurusan-jurusan ini Maksudnya ekstrakurikulernya ini Ngomongnya itu Kayak gak ada koma titiknya gitu kan Betul Langsung Kayak napasnya itu full Mantap Mantap Bener Bener Mantap mbak Menarik Oke jadi itu semua adalah subjek wajib Itu adalah syarat wisuda Sekarang kita bahas ke bagian yang paling asik Yaitu Sistem perkuliahan Dalam jurusan dan fakultas di Malaysia Nah Jadi di Malaysia ada yang namanya Malaysia Education Blueprint Dikeluarkan sama Menteri Pendidikan Malaysia Malaysia Education Blueprint ini Kayak semacam visi misi apa aja Yang pemerintah Malaysia ingin capai Dari sistem perkuliahan di Universitas Negeri di Malaysia Nah jadi salah satu visi misi yang paling pentingnya adalah menciptakan tamatan-tamatan yang job creator dan bukan job seeker Artinya ya visi misi ini adalah menciptakan sarjana-sarjana yang pencipta kerja dan bukan pencari kerja Nah karena visi misi inilah dalam hampir semua jurusan di kampus-kampus negeri di Malaysia kita ada belajar ilmu bisnis Dan aplikasi ilmu bisnisnya ini beda-beda tergantung sama jurusan masing-masing Untuk aku, aku jurusan IT Jadi di IT nama ilmu bisnisnya adalah Teknopreneurship Singkatan dari teknologi entrepreneurship Disitu ya kita belajar berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia bisnis di IT Kayak belajar sistem Gojek gimana, sistem Uber gimana, sistem Grab gimana, cara mereka dapat uang gimana, Del Gojek juga dibahas juga Iya Berarti ini kayak Apa ya Bisnis yang modern gitu loh Bisnis anak-anak zaman now kan Iya betul-betul Keren juga ya Keren sih Jadi kita sistemnya dikasih tahu disana, dipelajari gitu ketambahnya Betul-betul Nah sedangkan hal-hal seperti ini kan susah banget kan kita belajarnya juga Jarang-jarang juga yang mau ngajarin, itu kan rahasia biasanya Rahasia, rahasia perusahaan kan Kecuali memang benar, diciptakan disana visi misinya adalah untuk menciptakan pekerjaan, bukan pencari pekerjaan Nah itu bagusnya sih Mantap itu Iya LL dan perusahaan-perusahaan IT lainnya Terus of course kita juga disuruh nyiptain sistem kita sendiri dan terus kita latihan pitching Pitching itu istilah dalam dunia startup, dimana kamu ngelobby investor buat mau menginvest dalam perusahaan custom Gak semua, gak se-peaching itu kan gak selalu di startup sih sebenernya Pitching itu dari zaman dulu aja Kayak kita proyek-proyek pelangunan gitu kan harus pitching dulu Iya mestilah Tapi mantep ya sudah diajarin kayak gitu ya Iya makanya Sebelum apa namanya, sebelum lulus gitu Sebelum keluar dia udah diajarin bagaimana caranya untuk deal dengan perusahaan-perusahaan besar Mencari investor kan Keren sih Jadi kamu harus tahu tentang bisnis plan, bisnis model, value proposition, customer profile, cara ngitung cross profit, revenue streams, income, DLL, DLL Jujur saat ini jauh lebih susah dibandingin programming Oke point terakhir untuk satu sudah kita di Malaysia namanya bukan skripsi tapi FYP atau final year project Terus habis FYP ada internship? Final year project kayak ini ya Kalau di SMA waktu kita SMA apa Cak? UAS UAS Hujan akhir nasional UAS UAS sama UN UN Hujan nasional Kayak gitu lah ya Final project Kalau istilahnya kalau kita kan disini masih skripsi dan lama banget sih ngurusnya Belum lagi sidangnya dan lain sebagainya Aduh Ini mungkin sama juga mungkin sistemnya disana Jadi kayak tugas akhir juga sih bisa dikatakan seperti itu Mungkin beda nama doang Iya namanya beda gitu Magang Kalau buat aku jurusan IT FYP kita ada dua tahap FYP 1 dan FYP 2 FYP 1 itu teori FYP 2 itu menciptakan sistem atau menciptakan software Di FYP 1 itu ya kamu meng cover segala macam teori kamu buat literature review Literature review itu kamu mencari artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang mensupport ide kamu Terus kamu buat sistem design Kamu buat analisis customer Kamu buat business plan Kamu buat chart ini chart itu dan semacamnya Terus ntar di FYP 2 kamu buat sistem beneran Terus di akhir semester kamu demonstrasikan sistem yang kamu buat itu ke dosen-dosen penilai Dan sebelum corona menyerang Masa demonstrasi ini dibuat kayak semacam bazar atau festival gitu Jadi siapapun boleh lihat kamu presentasi apakah itu junior senior atau bahkan investor Nah itu sistem FYP buat jurusan IT Kalau ada investor juga ya di sana Berarti enak banget ya langsung Oh ini klub banget ini klub banget sama gua gitu kan Langsung aja diambil gitu Keren bener sih Bikin bazar kayak gitu keren itu ide nya mantap Jadi langsung ke pasar Pertanyaan yang lain sih aku dengar ada yang FYP nya cuma satu tahap doang Dan biasanya FYP mereka melibatkan research Bentar kalau udah keluar FYP di semester yang paling akhir banget kamu harus melakukan internship atau magang Buat magang kamu bebas mau magang dimana Boleh di Malaysia boleh di Indonesia boleh di negara manapun Dan selesai magang insya Allah wisuda Baiklah itu aja penjelasan singkat tentang sistem perkulian di Malaysia Sebenernya masih banyak banget detail-detail yang nggak aku cover Yang aku cover dalam video ini cuma highlight-highlight nya aja Kalau teman-teman merasa informasi yang aku sampaikan pemanfaat Insya Allah aku akan buat video ini semacam serial Dimana aku akan bahas lebih dalam lagi Tentang sistem perkulian di Malaysia Atau topik tentang Malaysia yang lain Udah gitu aja makasih udah nonton Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke gimana Bang Anton setelah menonton videonya tadi Ya apa ya Mungkin lebih kompleks kalau menurut aku ya Lebih detail banget gitu Banyak banget detail-detailnya yang Berbeda di Indonesia sama di Malaysia Itu aja mungkin Mungkin karena apa namanya ya Tarafnya taraf internasional mungkin Betul betul Mungkin juga kalau Ada nggak ya perkulian kita Kampus kita yang tarafnya seperti itu ya Internasional banget UGM mungkin ya UGM mungkin UGM UGM juga Kalau menurut saya sih keren ya Maksudnya disana itu pakai bahasa Inggris Jadi Jadi kita tuh kayak Pendatang yang disana Yang belajar disana itu Pulang kesini itu kayak Wow Pinter banget sih bahasa Inggrisnya gitu Sedangkan disini Sedangkan disini Sedangkan disini itu kan Untuk belajar bahasa Inggris aja Kita harus Melalui kursus-kursus Betul Betul Kalau menurut aku yang Apa Student-student juga Yang dari luar Negara gitu Yang kuliah disini Juga Kelasnya pakai bahasa Inggris Oh ya UGM itu Iya Kayak aku pernah nonton Youtube siapa gitu ya Ada channel Youtube Dia orang Iran Atau orang Palestine Apa yang Kuliah di UGM Dia jelasin juga Apa Kuliahnya di UGM itu seperti apa Ternyata juga pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris juga ya Kecuali kalau Kita kan orang lokal kan Kuliahnya juga di tempat Kuliah lokal gitu kan Jadinya bahasa Indonesia semua Jadinya bahasa lokal Betul-betul sih Ya kita memang kan Kita belum tahu kan Di universitas-universitas besar gitu kan Yang taraf internasional di Indonesia Itu kan kita juga Belum tahu ya Suluk-buluknya Menggunakan bahasa Indonesia Ataupun bahasa-bahasa lainnya Seperti itu Dan mungkin Aku juga nggak punya pengalaman sih Iya sih nggak punya pengalaman Mungkin ada Daripada subscriber Yang memang Kuliah di Indonesia Dan Ya tarafnya Taraf yang Internasional Boleh sharing juga Di kolom komentaran Seperti itu Kayaknya ada deh Youtuber Yang dari Malaysia gitu Yang kuliah di Indonesia Itu juga Sering cerita-cerita Apa Masalah kuliahnya di Indonesia Seperti apa gitu Kayaknya aku pernah nonton juga itu Yang dari Malaysia Banyak juga Banyak juga kok Di Jogja ini juga banyak orang Malaysia Sebenarnya Cuma aku nggak kenal aja Iya Banyak pertukaran pelajar yang di UGM itu kan Banyak Banyak Sebenarnya Banyak juga sih Kemarin sempat saya juga Membahas tentang perkulihan juga kan Nah itu ada yang komen juga di tempat saya Bahwasanya Banyak Cak di Indonesia Dari orang Malaysia yang kesana gitu Pertukarannya Dan Dan Tapi katanya sih ya Aku dengar-dengar dari Youtuber-youtuber aku lihat di Youtube ya Nah di Indonesia memang lebih murah ininya apa Costnya Costnya Bener-bener Keseluruhannya Keseluruhannya Sampai Sampai Dia lulus gitu kan Soalnya kan beda-beda Cruise nya juga kan Ya betul Nilai-nilai mata uangnya juga tinggi Kalau di Malaysia dan Indonesia kan memang Beda gitu kan Di Indonesia Di Malaysia itu Satu ringgit kan Tiga ribu lima ratus Iya kan Iya betul Apalagi kalau Di sini sudah bisa beli apa aja Tiga ribu lima ratus Tiga ribu lima ratus kan bisa Buat Beli nasi Estet Juga bisa gitu Bener kan Bener Dan Dan kalau mahasiswa kan Harus ngirit gitu kan Kalau nggak ngirit mah Tekor nanti kita Bulanannya gimana gitu kan Betul betul Dan mungkin juga Itu tadi karena Sangat kompleks kan itu Universitasnya Maksudnya itu Kayak Cabang dari Luar Cabang dari luar Australia gitu kan UK kan UK kan Jadi dia adopsi Memang adopsi dari sana kan Iya adopsinya dari sana Sistemnya Kurikulumnya juga dari sana semua gitu Jadi emang Keren lah Keren itu Gimana pengen nggak kuliah di sana Ya kalau aku masih muda sih Pengen-pengen aja sih Sekarang mana bisa lagi kuliah Kayaknya kalau kesannya kita harus pintar-pintar bahasa Inggris dulu deh Tapi sebenarnya penting banget kuliah tuh Aku aja sampai sekarang menyesal tidak menyelesaikan kuliah aku dulu kan Aku dulu jurusannya pertama itu geofisika Oh Ya itu geofisika Terus aku nggak lanjut Padahal aku sanggup Sebenarnya otak aku sanggup untuk melanjutkan itu cuma Tapi malas ya Terus aku sering ngeband dulu kan Oke Main-main musik Jadi aku Aduh aku kayaknya aku ngeband aja deh Pindah aja deh Kuliahnya kuliah musik gitu Nah di negeri Di UNI aku ngambil musik Oke Gitu Teman nggak Nggak itu juga Karena Kesibukan ngeband terus gitu kan Jadi lupa kuliah Akhirnya jadi youtuber ya Makanya sekarang Jadinya aduh nyesel juga nggak kuliah Nggak diselesaikan kuliah Pasti-pasti itu Pasti nyesel sih Kayak kita belajar waktu dulu aja Terus mau masuk kuliah gitu kan Oh susah banget Kenapa sih gue nggak belajar dari awal gitu kan Betul Pasti-pasti kayak gitu Semua pasti Jadi kalau kalian yang masih kuliah gitu Semangat ya Jangan menyerahlah Semangat 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 Sabar Bener-bener Oke guys Mungkin itu saja video kali ini Semoga teman-teman suka Dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan kita Mohon dibenerkan Mohon maaf Mohon maaf juga dari kita Karena memang ketidaktahuan kita Tentang apa namanya ya Perkuliahan yang ada di Malaysia Ataupun Indonesia Keseluruhan ya Kita hanya tahu beberapa saja Akan tetapi untuk keseluruhannya Setiap permata apa Setiap universitas pasti beda-beda Seperti itu Oke mungkin ada yang perlu disampaikan Di akhir video ini bang Apa yang aku sampaikan ya Gak ada Ya itu aja kalau Aku kan gak punya pengalaman secara langsung Berkuliah di Apa namanya Di Malaysia Ataupun di kelas internasional Seperti itu kan Jadi aku ya Cuman dengar-dengar aja Dengar-dengar yang Dari-dari omongan-omongan orang Seperti ini ya Oke Tapi oke banget sih Kalau menurut aku oke banget Itu tadi sistemnya Keren banget Itu sangat detail dan sangat kompleks Jadi harus perlu benar-benar Perjuangan Untuk menyelesaikan Kuliah ini Betul betul Apalagi tugas akhirnya Tadi itu Aduh Mumet kalau saya itu Pasti bingung banget Dan asli Udah botak saya paling Gila Oke Oke mungkin itu saja Cukup sekian dulu Dan buat temen-temen semua Terima kasih sudah nonton Sampai selesai Dan jangan lupa untuk Like share komen Serta subscribe channel kita Saya Cak Mujib Dan Indoriak Saya Anton Indoriak Oke Jangan lupa di subscribe guys Langsung cek di Link deskripsi ya kan Tapi sebenarnya Subscribernya itu Lebih banyak Anton ya Daripada saya kan Enggak lah Kenapa saya promosik Banyakan kamu Cak Kamu sudah Berapa M kan sekarang Berapa M katanya Oke Pokoknya Yaudah lah gitu Oke Nanti kita bikin collab lagi lah Cek ya Oke siap Siap Pasti akan ada collab lagi Dengan mungkin Cak Lonjong Dengan siapa lagi Pokoknya komen aja Siapa selanjutnya yang akan saya Duetin Iya kan Mantap Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Wa Barakatuh Waalaikumsalam